karenda 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 kentang isi keju yang moler luka dan isi sosis yang enak banget bisa buat ide jualan nih siapa yang mau yuk ayo kita buat ini sosisnya rebus dulu ya kak dan kentangnya dipotongin kecil-kecil kakak rebus deh 2 menit aja ya rebusnya baru angkat baluri tepung tapioca ya kentangnya aduh bikin tepungnya campurin terigu, coplokin telur, garam, baking powder, sedikit air, handuk sampai kayak gini kakak terus kejunya aku pakai ini ya potong deh tusuk-tusuk semuanya kakak tusuknya aku double ya kak biar kuat baluri tepung dulu kakak terus tembelin kentangnya deh goreng-goreng-goreng di minyak panas api sedang kakak bola balik sampai kecoklatan deh dan angkat yuk mau request jualan apa lagi nih kemen yuk bikin dalgona kak Efrita ha dalgona candy ya kak Efrita bikinnya warna-warni ya dalgona candy-nya bisa juga loh buat ide jualan di tempat kakak sudah ada yang jualan belum berapaan nih harganya rasanya mirip gulali tapi ini lebih pekat gitu ini bahan-bahannya aku mau bikin yang warna kuning dulu kakak gula pasirnya lelehin dulu ya di api kecil ya kak sampai kayak gini nah kasih 4 jubutan sada kue dan aduk udah deh tuang di alas yang anti lengket ya dan kasih motif kakak karena masih ada sisa gulalinya kita olesin di sticknya ya dan tembel deh sekarang warna hijau udah dilelehin kak gulanya kasih sada kue aduk kasih warna deh cara buatnya sama yang kayak tadi ya kak oh ya cetakan motifnya sebelum itu kasih minyak ya kak biar gak lengket asik sekarang warna merah nih kalau aku sih suka yang warna merah ini kalau kakak suka yang warna apa wah enaknya kak cobain yuk demi apa gue pengen buat tapi mager gak ketolong kak Efrita yakin yaudah buat ini aja ya cuman 3 bahan gak usah mager lagi ya buat sambil rebahan juga bisa loh hasilnya enak banget super lembut dan mendul-mendul gitu loh kak bismillahirrahmanirrahim lembut banget gak hanya cuman susu coklat dan ager-agar tuangin susunya terus tambahin ager-agar ya aduk sampai blukutuk-blukutuk nah masukin ke kotak susunya tadi ya kak dan kepadu dulu deh wah enak minta kak jajannya males bikin lulu lulu kok males sih kak ayo ayo semangat ya kak jangan males ya biar semangat bikin yuk cimin telur dari nasi uh enaknya apalagi ditambahin saus sambal dan cabai bontu mantel banget kan di tempat kakak sudah ada yang jualan belum berapaan nih harganya sepuluh rupanya ciminnya kenal banget apalagi ditambahin telur dan saus sambal makin mantep tambah halusin bawang putih garam aduk halusinasi aduk sampai lembut kakak pluk tambahin tapioca minyak aduk tercampur rata kakak bagi bagi deh dan geleng-geleng kakak bagi kecil-kecil lagi ya wah jadi banyak kakak kiriskan deh halusin kakak aduk aduk sampai lembut ya aduk 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 aku gak pake micin ya kakak karena udah enak nah ini minyaknya panasin kakak sampai bener-bener panas ya blukutuk blukutuk tuang deh wow enak banget kan tinggal tuang kerupuk rebusnya tadi nyam 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 coba ini yuk kak ayo siapa yang suka jajan ini ini loh jajan cilat telur jumbo dari nasi wah enak banget nih dituangin saus ase mantis kayak gini biasanya disini harganya 2 ribuan kalau di tempat kakak harganya berapa kasih tahu pertama halusin bawang putih, garam, halusin nasi aduk sampai lembut kakak tambahin tepung terigu, tapioca, saring kakak biar halus ya pake carang hijau serut 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 eh kok kelamaan ya haa sudah sudah langsung aja aduk tercampur rata kakak dibagi dua ya kasih isi telur besar dan blut 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 terus rebus sampai matang dan angkat deh terus bagi-bagi cilatnya ya dan tusuk-tusuk sambelnya halusin bahan-bahannya tumis hingga harum tambahin saus tomat, saus sambel, kacap manis dan penyedap aduk tambahin sedikit air kakak aduk ya siapa yang waktu SD suka beli martabak telur congkel? acu sama aku juga loh disini harganya 2 ribuan dapet 4 di tempat kakak harganya berapa? kalau aku belinya suka dikasih telur yang banyak bawangnya yang banyak ya pak biasanya bapaknya baik banget ada yang sama kayak aku enggak? atau masak sendiri biar jadi banyak hmm enak banget kakak harta abak isinya pake kubis yang cucin-cincin kakak terus pake wortel ya biar makin enak eh 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 daun bawangnya juga ya kak plung 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 ceplakin 3 telur kasih garam, telur bubuk, lada, aduk wuhuuu